petani bapak ibu bisa lihat perubahan-perubahannya nah ini langsung berubah disini petani, kemudian misalnya wira swasta kemudian misalnya ASN kemudian pedagang kemudian buruh kita anggap ini 1, 2, 3, 4, 5 assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi dengan saya di tiga darah channel toh bapak ibu guru teman-teman pengguna kanpa kali ini saya akan kembali berbagi tutorial bagaimana caranya membuat grafik pekerjaan orang tua siswa atau peserta didik dengan menggunakan aplikasi aplikasi kanpa ini mudah sekali caranya kita masuk ke kanpa kemudian bapak ibu atau teman-teman klik buat desain yang ini ya nah pilih desain atau apa yang ingin kita buat dalam hal ini saya sarankan menggunakan dokumen A4 atau M4 bisa juga karena nanti mungkin saja bapak ibu atau teman-teman ingin mencetak dan menempelnya di ruang kelas masing-masing atau di dokumen kelas bapak ibu kita klik dokumen A4 nanti kita langsung diarahkan ke lembar kerja kosong seperti ini dan ini sudah siap kita gunakan ya nah kalau sudah seperti ini bapak ibu atau teman-teman klik di sebelah kiri ini ada fitur elemen kita klik elemen kemudian bapak ibu ketik di pencarian dengan kata kunci chart atau grafik nah ini muncul paling atas ada bagan bapak ibu teman-teman klik lihat semua biar nanti bapak ibu bisa pilih yang mana yang ingin bapak ibu atau teman-teman gunakan kita coba menggunakan yang bentuknya donat ini nah dia langsung masuk ke sini bapak ibu teman-teman langsung disuguhkan apa namanya fitur untuk input datanya ya di sebelah kiri ini ini ada beberapa item series kemudian disini disediakan 5 ya bapak ibu bisa ganti misalnya disini petani kemudian ASN misalnya kemudian pedagang ini contoh saja bapak ibu ya teman-teman wira swasta misalnya kemudian buruh kita anggap ini ada ada 5 profesi yang ada di kelas bapak ibu atau teman-teman nah ini sudah selesai kemudian jumlah orangnya misalnya petani ada 7 kemudian ASN ada 4 misalnya pedagang 8 misalnya wira swasta 3 misalnya kemudian buruh ada 2 misalnya nah ini otomatis bapak ibu atau teman-teman langsung berubah bapak ibu bisa lihat disini ya nah petani ya 29,2% kemudian wira swasta 12,5% jadi otomatis bapak ibu ya tinggal bapak ibu input saja nama pekerjaannya kemudian jumlah anak dengan orang tua yang berprofesi sebagaimana yang sudah kita input kalau misalnya tidak cukup atau tidak sampai 5 ya bapak ibu klik saja disini misalnya hapus ya nah dia langsung menyisakan 4 dan menyesuaikan kembali yang tadi 29 jadi 31 yang petani ya bergeser otomatis datanya oke kita kembalikan ini kita anggap saja 5 profesi atau pekerjaan orang tua anak-anak yang ada di kelas sudah selesai ini bapak ibu misalnya mau ini sudah selesai ya tinggal bapak ibu atur sesuai dengan keinginan bapak ibu atau teman-teman terus untuk huruf bapak ibu bisa juga ganti misalnya dengan menggunakan sekarang open sun extra public sun misalnya nah dia otomatis ya mengganti bentuk hurufnya atau kita kembalikan oke sudah selesai kemudian bapak ibu atau teman-teman misalnya mau mengganti warna tidak mau warna ini bisa juga ya bapak ibu klik di di grafik ini yang disudah ada di lembar ini kita klik kemudian ini ada warna nah ini ya klik warna kemudian bapak ibu atau teman-teman pilih sesuai dengan keinginan ya misalnya kuning nah yang lain mengikuti warna utama kuning petani dimulai dari petani karena kita input datanya tadi adalah petani nomor satu ya misalnya mau biru ya kemudian hijau nah warna utamanya yang lain nanti mengikuti ya lebih cantik warna kuning seperti ini ya jadi kontras terlihat perbedaan setiap jenis pekerjaan sudah selesai ini bapak ibu atau teman-teman ya tinggal bapak ibu buat saja judulnya oh ya sebentar ini ada lagi satu pengaturan ya bapak ibu klik di pengaturan ini ada tempat bapak ibu mau mengatur tampilan labelnya apakah mau ditampilkan atau tidak kalau tidak tinggal di nonaktifkan dia blank kosong seperti ini kalau menurut saya lebih baik kita tampilkan saja biar lebih mudah membacanya kemudian persentase ya biarkan saja kalau mau diganti angka tinggal klik angka dia berganti menjadi angka petani 7 WSN 4 tadi sesuai dengan data yang kita input ya tapi menurut saya sekali lagi lebih baik dengan persentase seperti ini ya sudah kita kembalikan sudah selesai ini bapak ibu tinggal kita kasih judul ya kita klik tag tambahkan judul misalnya grafik pekerjaan orang tua siswa grafik pekerjaan orang tua siswa kita sesuaikan kita tempatkan di atas nah ini sekali lagi pengaturan atau desainnya sesuai dengan keinginan bapak ibu atau teman-teman ini hanya contoh saja saya fokus kepada grafiknya untuk tulisan kemudian elemen-elemen yang mau dimasukkan sesuai selera bapak ibu ini ukurannya bisa kita atur untuk judul misalnya karena ini mau dicetak biar cantik ini 14 saja 14 nah ini kecil kan bisa bapak ibu bantu dengan memperbesar disini untuk apa namanya memudahkan bapak ibu mengedit grafik pekerjaan orang tua siswa kita copy kelasnya kita tambah misalnya mengganti kelas 2 B SD negeri 58 lupu linggau misalnya ini contoh bapak ibu ya kemudian kita copy lagi misalnya tahun pelajarannya tahun pelajaran 2022 2023 ini contoh sekali lagi bapak ibu nah sudah selesai ini kita anggap selesai judulnya kemudian di bawahnya bapak ibu tentu ingin memberikan keterangan misalnya titimansah ukurannya misalnya 12 saja ya 12 kita ketik disini misalnya lubu linggau juli 2022 disesuaikan bapak ibu tarik tempatkan disini oke kemudian kita copy kita kasih disini misalnya guru kelas kita copy lagi kita kasih nama kita misalnya nama saya misalnya buing kirana ya selesai terus sebelah kirinya kita kasih misalnya mengetahui kepala sekolah kepala sekolah oke nah tinggal diisi saja disini misalnya siapa ya oke selesai ini bapak ibu teman-teman ya tinggal sekali lagi kalau misalnya mau dipercanti tinggal ditambah elemen-elemen yang bapak ibu atau teman-teman inginkan misalnya kita masukkan logo turkuri misalnya bapak ibu bisa cari di di google ya atau misalnya kalau pernah menggunakan biasanya ada di kampanye sudah ada turkuri kita tempatkan disini oke boleh juga bapak ibu tambahkan elemen lain misalnya siswa belajar misalnya cari misalnya ini ya kita ambil ini misalnya tempatkan disini ini hanya untuk mempercantik ya bapak ibu sekali lagi diatur saja sesuai dengan selera atau keinginan bapak ibu ya kalau saya lebih suka polos seperti ini karena mau dicetak ya penghematan juga kalau menggunakan full color kan kasihan juga printernya oke sudah selesai sudah ya tidak perlu bapak ibu simpan lagi ini karena sudah otomatis tinggal nanti di download kasih judul disini ya bapak ibu simpan untuk dicetak ya klik bagikan kemudian pilih unduh dalam bentuk apa bapak ibu inginkan png jpeg pdf dan lain sebagainya dan saran saya lebih baik bapak ibu biar hasilnya bagus bapak ibu klik cetak pdf selesai ya unduh sudah sudah tersimpan dan siap dicetak ini bapak ibu atau teman-teman nanti kita lihat hasilnya di pdf kita lihat karena ini pdf tadi ya nah ini hasilnya bapak ibu jadi mudah sekali praktis sekali kalau misalnya bapak ibu ingin membuat grafik pekerjaan orang tua siswa di kelas bapak ibu masing-masing demikian semoga bermanfaat dan selamat mencoba saya eri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat mencoba selamat mencoba selamat mencoba selamat mencoba selamat mencoba